Jadi bapak masih belum mau bilang kita mau kemana? Kalau dijelaskan, nanti kamu semakin banyak nanya. Ini kan bukan rumahmu lagi, toh. Aku bukan bapakmu, bapak bukan bapakmu. Kamu ini cuma orang-orang yang memperingkat untuk keluarga kamu saja. Begitu toh, Hel? Cinta, paspor kelar, gue langsung cabut. Aku udah scheduling buat... Halo, Hel? Yang satu mau menikah raguah, yang satu mau cari gila. Nggak sampun, asalkan harus mau ditemani Heli. Aku datang sini buat ngurus paspor, kita lho bukan buat ngurusin bapak. Kamu mau paspor mu jadi apa enggak? Kementerian Agama menegaskan bahwa anggaran 9 miliar untuk sidang isbat adalah tidak benar. Kita harus kirap lagi. Lihat, gila. Kirap-kirapan itu sudah selesai. Bagi saya belum mas, saya masih butuh napak tilas supaya bisa bangkit untuk memperjuangkan Umar. Kenapa mesti ikut? Bapak tidak pernah memaksa. Menunda sholat itu, nanti di alam kubur akan kemu, ular yang sering memukul pendota. Eh, dengan ini gue gusti Allah, eh? Kopir itu tanggung jawabnya besar. Nanti kalau tiba-tiba sampai mati... Mudah, mudah! Apa yang namanya ibadah itu harus selalu mempersulit hidup. Apakah hidup itu cuma sebatas sulit dan gampang? Allah wabak! Allah wabak! Allah wabak! Allah wabak! Saya yakin, Islam itu adalah agama yang penuh cinta. Dalam situasi seperti ini, apakah Islam punya jawaban yang tidak melukai siapapun? Aku lebih nggak ngerti lagi kenapa Tuhan yang bikin kita beda. Supaya apa? Supaya saling bunuh-bunuhan. Kenapa nggak bikin sama aja? Apa Tuhan cuma bikin ini untuk iseng? Murkat! Aku banyak nanya juga biar pelong, Pak, rasanya. Bukan asal ngelohan Bapak. Pergi! Kamu bukan anakku lagi. Emang Bapak paling ngerti soal agama. Tapi nggak tahu caranya jadi ayah yang baik seperti apa. Kalau nanti Bapak sampai meninggal, belum sempat melihat hilang Bapak nggak hidup.